Intro Ini alasan Barada E dua kali ganti pengacara karena terseret kasus pembunuhan dari Brigadir J Richard Aliezer alias Barada E diketahui sebagai orang yang menembak Brigadir Joshua Huta Barat alias Brigadir J Penembakan itu dilakukan Barada E atas perintah atasannya Ferdi Sambo Karena itu Barada E menjadi orang pertama yang ditangkap terkait kasus pembunuhan berencana tersebut Dari Barada E akhirnya terungkap siapa otak pembunuhan Brigadir J Yakni Ferdi Sambo suami dari Putri Chandrawati Terseret kasus pembunuhan Brigadir J Barada E sudah berganti pengacara hingga dua kali Rupanya ada cerita dibalik keputusan Barada E dua kali ganti pengacara Kepada Roni Talapesi Barada E mengungkapkan semua alasannya untuk berganti pengacara Cerita Barada E ini dibagikan oleh Roni Talapesi di program acara Back to BDM di kompas.id bersama Budiman Tanurejo Menurut catatan kuasa hukum yang pertama kali mendampingi Eliezer setelah ditetapkan sebagai tersangka Adalah Andreas Nahot Silitonga Andreas mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Eliezer dengan mengajukan surat pemberitahuan kepada reserse kriminal Polri Jakarta pada Sabtu Roni mengatakan setelah ditetapkan menjadi tersangka Eliezer mengalami pergulatan batin yang akhirnya membuatnya Membongkar semua peristiwa sebenarnya kepada penyidik dan berbalik membantah skenario yang disusun oleh atasannya itu Ferdi Sampo Setelah Andreas mengundurkan diri Kata Roni Eliezer yang ketika itu sudah ditahan di rumah tahanan negara Baris Krim Polri tidak mempunyai kuasa hukum Menurut Roni setelah itu penyidik hendak memeriksa Eliezer untuk dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan Akan tetapi proses pemeriksaan Eliezer saat itu sempat tidak dilakukan karena dia tidak mempunyai kuasa hukum Akhirnya ditunjukkan lawyer untuk dampingi kata Roni Akhirnya saat itu Dio Lipa Yumara ditunjuk menjadi kuasa hukum Eliezer Namun menurut Roni saat itu Eliezer hanya didampingi Dio Lipa selama satu hari saja Alhasil Eliezer saat itu sempat memutuskan mencabut kuasa hukum kepada Dio Lipa dan menunjuk Roni sebagai pengganti Roni merupakan kuasa hukum ketiga yang mendampingi Eliezer sejak penyidikan hingga sidang Dia mengatakan keluarga Eliezer yang menghubunginya untuk meminta bantuan membuat membela anaknya dalam kasus itu Menurut Roni dia bersedia menjadi kuasa hukum Eliezer tanpa dibayar atau prodeo dengan sebuah alasan Kemudian background orang tuanya hidup berkecukupan Itu yang membuat panggilan kami dan kami sudah terbiasa kalau ngurusin kasus prodeo ucap Roni Menurut surat dakwaan Eliezer mengatahui rencana Verdi Sampo untuk menghabisi Yosua yang dituduh melecehkan istrinya Verdi Sampo lebih dulu meminta Ricky menembak Yosua saat di Jakarta pada 8 Juli 2022 setelah kembali dari Magelang Akan tetapi menurut dakwaan Ricky menyatakan tidak sanggup menembak Yosua karena tidak siap mental Sampo kemimpinan meminta Ricky untuk membantu jika Yosua melawan saat akan dihabisi Setelah itu Sampo meminta Ricky memanggil Richard Pada saat itu Ricky disebut tidak berupaya mencegah Richard untuk menolak permintaan Sampo untuk menghabisi Yosua Saat dipanggil Sampo Eliezer menyatakan sanggup menembak Yosua Ricky dan Eliezer juga ikut ke tempat kejadian perkara di rumah dinas Sampo yang beralamat di Kompleks Polri nomor 46 Durantiga Jakarta Selatan Alhasil Yosua tewas akibat ditembak Eliezer dan Sampo di rumah dinas tersebut Eliezer disebut melepaskan 3 atau 4 kalit tembakan atas perintah Sampo Saat Yosua tengah mengerang kesakitan dan sekarat usai ditembak Eliezer Sampo disebut melepaskan sebuah tembakan ke arah belakang kepala sebelah kiri dan menewaskan ajudannya tersebut Eliezer adalah satu-satunya terdakwa dalam perkara itu yang menyandang status sebagai justice kolaborator Atau pihak yang bekerja sama membantu mengungkapkan tindak pidana Sedang para terdakwa pada pekan ini ditunda dengan alasan berkepatan dengan pelaksanaan konversi tingkat tinggi G20 Dan evaluasi oleh pengadilan Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel blog berita Sampai jumpa lagi di berita-berita selanjutnya Assalamualaikum Bye-bye